Sementara itu pemisah pengerjaan sasaran fisik program TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati terus digenjut. Anggota Satgas bersama warga besi energi untuk membangun rumah tidak layak huni milik subakti yang prosesnya kini mencapai 35 persen. Saat ini pun memasuki tahap pembuatan kerangka besi dan pemasangan herbal. Dalam rangka program TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas terus bersinergi dengan warga setempat genjot berbagai giat fisik dan non-fisik di desa sasaran. Seperti kali ini pengerjaan rumah tidak layak huni milik subakti warga RT 04 RW 01 Desa Taman Sari yang pembangunannya belum banyak dikerjakan. Sersan 1 Tohauntoro, anggota Satgas TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati mengatakan progres pembangunan rumah tidak layak huni milik subakti kini mencapai 35 persen dengan tahap pembuatan kerangka besi dan pemasangan herbal. Pembangunan rumah tidak layak huni tersebut terkendala karena kondisi cuaca sering terjadi hujan. Tim Liputan, Bandung TV